Halo semua, apa kabar? Kayaknya nggak perlu dijawab karena gue yakin kabar kalian semua jelek. Gimana nggak jelek, men? Bitcoin turun 70%, altcoin turun 90%, jadi gue dapat pastikan kabar semua trader kripto sekarang hancur. Dan gue yakin banget hanya ada 2 tipe orang yang nonton video gue kali ini. Yang pertama, orang yang sudah masuk banyak di kripto dan minus, sudah nyemplung parah di kripto dan akhirnya terpaksa untuk menonton kripto terus-menerus. Dan tipe kedua adalah calon orang tipe pertama, alias calon sang puters di kripto. Nah, jadi di dunia kripto ini, bull market dan bear market ini ibaratkan 2 dunia yang berbeda ya, men ya. Mulai dari topik pembicaraan, gaya hidup, dan sebagainya itu berbeda banget trader kripto antara bear market dan juga bull market. Gue akan kasih beberapa contoh realnya. Misalnya mulai dari obrolan, kalau bull market itu antara trader kripto biasa obrolannya kayak gini. Bro, gimana ETH lu? Cuan nggak? Bro, gimana BNB lu? Kemarin cuan banyak nggak? Nah, kalau pada bear market ini, tidak ada obrolan seperti itu ya guys ya. Mentok-mentok hanyalah, bro, sehat nggak? Udah itu paling mentok, karena jika lo ditanya masalah cuan, pasti kita mulai emosi ya, karena biasa kita minus banyak pada saat bear market. Nggak cuma di obrolan doang, gaya hidup gue juga berbeda guys. Jadi gue ini kan anak kos ya. Kalau dulu kalau gue lapar, yang gue ketik di Google adalah warung makan terdekat. Nah, sekarang kalau bear market ini, boro-boro warung makan terdekat. Kalau saat bear market ini, yang gue ketik adalah resep korek tempe ala anak kos. Itu udah paling mentok ya. Nggak cuma di Google, di obrolan, di Tokopedia pun berbeda banget antara bull market dan juga bear market. Ketika bull market, wishlist gue, history gue, itu biasanya motor listrik, berikutnya kamera, berikutnya drone. Sedangkan pada saat bear market ini guys, boro-boro gue nyari itu. Yang gue cari mentok-mentok adalah pulsa M3, sabun batang Lifebuoy, mentok-mentok, mie sukses isi dua lah. Nah, mungkin yang paling kelihatan secara visual perbedaan antara bull market dan bear market adalah postur tubuh, men. Kalau lo masuk mall pada saat bull market, pasti lo tegak, berikutnya jalannya pede, set, set, set. Kalau pada saat bear market, lo dapat lihat jelas perbedaan trader kripto pada saat bear market dari cara jalannya, men. Kalau bull market dia tegak, kalau bear market dia bungkuk, men. Kenapa? Karena pedenya berkurang, men. Tidak, karena uangnya berkurang banyak. Nah, ngomong-ngomong soal postur tubuh, trader kripto menurut gue, rawan banget terkenal yang namanya penyakit, men. Terutama penyakit jantung, ya. Pasti kalian semua sudah tahu gimana rasanya trading kripto. Naik turun 90% itu merupakan hal yang wajar, ya. Dan nggak cuma itu kawan-kawan yang membuat kripto itu kejam adalah di mana dia buka setiap hari. Jadi, hari Minggu pun, kripto tetap naik turun parah, ya. Kalau dulu sebelum trading kripto, hari Minggu merupakan hari yang ceria, hari keluarga, hari yang bahagia. Nah, pas kita jadi trader kripto, hal tersebut jadi mitos, ya. Karena bangun-bangun langsung buka trading view, langsung buka coin market cap, dan sebagainya. Jadi, sama aja kawan-kawan. Nah, ngomong-ngomong soal jantungan, hal yang paling bahaya ketika kalian jadi trader kripto, adalah salah pencet, guys. Pernah suatu saat, pas ada coin baru muncul di Binance, gue itu pernah salah pencet, dan masukin 20 juta gue untuk beli coin tersebut. Apa yang terjadi? Dalam 10 detik aja, uang gue turun sekitar 2 juta, men. Bayangin, 10 detik turun 2 juta, karena salah pencet doang. Itu mungkin kalau dianalogiin, motor vario berubah jadi sebungkus tau bulat dalam 10 detik saja. Lalu cuy, ya. Maaf. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit, postur tubuh, menurut gue, olahraga merupakan faktor yang vital banget untuk trader kripto, ya. Jadi, menurut gue, semua trader kripto harus olahraga. Dan olahraga terbaik bagi trader kripto, menurut gue hanya ada satu, guys. Mungkin kalian semua udah bisa nebak, ya. Olahraganya adalah tinju, men. Jadi, tinju ini merupakan olahraga terbaik bagi trader kripto. Bahkan ada lagenda mengatakan pukulan Chris John kalah dengan pukulan Sarko Tershiba ini. Jadi, pada video kali ini, gue akan contohkan cara tinju yang baik dengan menggunakan kripto, ya. Karena kita tahu sendiri yang namanya kripto ini, kita perlu membuang emosi kita agar kita trading lebih objektif. Jadi, yang pertama, kalian pikirkan losses kalian ataupun kalian pikirkan keputusan-keputusan jelek kalian sebelum kalian memukul. Jadi, kalian posisi siap, berikutnya pikirkan dan ucapkan, ya. Aduh, BNB gue kena kasus. Dar. Berikutnya, aduh, long gue kena liquidation. Dar. Nah, tapi yang bahaya, pernah suatu saat gue praktekin ilmu tersebut dan ini yang terjadi. Aduh, Sibah gue nyangkut. Dar. Aduh, long gue nyangkut. Dar. Tiba-tiba gue kena pukul, guys. Dar. Dan pukulannya itu adalah pukulan terkenceng yang pernah gue rasakan. Tiba-tiba plot twist-nya setelah lawan separing gue mukul gue kenceng tadi, dia siap-siap ngukang pukulan dan bilang gini, gue sangkut tersedogie dari harga 1 dolar. Dar. Ternyata dia juga sangkut tersedogie, kawan-kawan. Sekian dari gue, terima kasih. Maaf kalau korang lucu.